selamat menikmati hari selasa 28 Februari kita akan adakan beberapa rangkaian kita adakan di situ Rawa Aru yang begitu hebohnya untuk destinasi wisata khususnya kota Celegon dengan itu sahabat Lugas TV ternyata perubahannya luar biasa beberapa kurang lebih 6 bulan yang lalu kami ke sini belum begitu ternasa saat ini sudah ada stand-stand penjualan dan setiap hari kata informasi masyarakat manting di sini dimana yang melolak ini yang menjaga situ Rawa Aru ini adalah Kang Usen Saidan nanti kita cari-cari Kang Usen ada nggak di lokasi ini kita akan tanya-tanya wah luar biasa ternyata suasana indah luar biasa itu Rawa Aru tapi saya mau akan nyamperin ikon kita nih Lugas TV Pak Blakon yang sedang duduk di salmi saya akan coba kami bincang-bincang ini ya oke kita ikutin selamat siang bang woi lagi apa nih mbah Blakon aduh apa bang ini kan ulang tahun sudah dekat nih bang ya memang selama ini kita adakan di gedung di apa cuman ini kayaknya suasananya Pak Blakon pikir ini merenung dari tadi nih dapet bang kayaknya ini sekali ini di danau bang alami alami kita jangan main gedung-gedung lagi kita coba di Rawa Aru apalagi di sini poinnya bang sambil ngangkat destinasi wisata oke salah satu destinasi yang lagi viral nih ya lagi viral lagi viral situ Rawa Aru Pak Blakon nanti di harle kita ini ada kegiatan apa Pak Blakon kalau kegiatan tentunya bang yang wajib-wajib nih bang tentu anak yatim aduh apa bagi pengulung sunatan massal ya terus di danau Rawa Aru nya mancing bersama oh mancing bersama mancing bersama wow dengar-dengar ada diskusi publik juga ada oh itu bonus acara bang oh bonus acara itu diskusi publik tentang narkoba tentang narkoba wow keren ya dengan BNN UBNN langsung wow udah ngomong-ngomong nanti kita cari pak Kangusan Saidan nih iya jadi kita mau tanya ternyata kita kan baru 6 bulan yang lalu disini ini kemajuannya cukup baik ya pak Blakonnya ini kemarin belum ada nih sama ini nggak ada makanya pak Blakon disini langsung aja pengen adem adem banget ya adem banget sebenarnya ada kayak juglo bang oh iya mungkin nanti rencana diskusi disitu atau seperti apa saya rasa cepat sekali bang kalau disini adem tentunya kita harus izin dulu dong sama yang punya kan makanya ayo kita cari pengelola ini ini kan ada ratusan meter nih mungkin kan banyak warung-warung mungkin ada nanti kangusan di ujung sana atau di tengah sambil kita cari ya pak Blakon kita lihat dulu nih jomblo jomblo atau jangan duduk bersemede bersih lah gitu ya oke ayo kita lihat dulu nih oke yuk wow luar biasa jadi nanti acara diskusi publik tentang narkoba duduk bersih lah bersih lah wah luar biasa kalau duduk bersih lah bang itu tiba sopinya lebih santai lebih santai lebih santai jadi masuk lah ya masuknya inspirasi itu oke sahabat lukas tv jadi kalau nanti di acara diskusi publik tentang narkoba bahaya narkoba disini kita akan ada narasumber kurang lebih 12 ya sahabat lukas tv disini akan duduk bersih lah sambil menjawab pertanyaan host kira-kira gitu ya menarik banget nih ya pemanah narasumbernya apa aja oh iya narasumbernya kalau tidak meleset tidak ada halangan kepala BNN Kota Celegon kasat narkoba baru ketua GMDM Garda mencegah dan mengobati Kota Celegon Bapak AKBP Abdul Majid baru dari toko masyarakat yang kita undang kita coba Kangusen karena dia konsen juga nih tentang bahaya-bahaya narkoba itu ada lagi kepala dinas pendidikan Kota Celegon ada kepala cabang dinas daerah ya Serang Celegon baru ada ketua pagiupan seluruh sekota Celegon baru ada ketua poker poker tentang RT RW ada perwakilan Babin Katimas ada perwakilan Babin Sah tentunya yang menarik ada perwakilan pelajar SMP SMA SMK dan mahasiswa oh pokoknya menarik disini akan membahas nanti oh luar biasa bang ini ada labelnya lho bang iya ini kreasi anak-anak Gapura luar biasa pokoknya keren tempat ini wah jadi lambangnya tentunya logo Gapura ya punyanya kamu pesen Cahidan dia ketua umumnya gitu loh iya makanya kita menarik kita coba nyari-nyari tapi yang menarik bang abang merasakan enggak sih bang kalau masuk di Danau Rawa ini perasaan adem ya bang tadi beberapa masih agak mikirin utang memang kalau jomblo kayak gini punya utang ada aja bang oke sahabat LucasTV dimanapun anda berada kita cari nih Kang Hussein lagi dimana nih mungkin lagi ngopi di warung karena banyak nih kita akan mencoba mencari kalau saya lagi itu jalan-jalan sore Kang Hussein itu orangnya ini apa supaya gak bisa diem di sana sana letak ada anak buahnya yang ngerjain apa ngerjain apa buahnya terus bergerak makanya ya itulah mari kita katik dulu pak buah pas wow yang yang Indahnya Siturawa Arum yang luar biasa, dengan luas kurang lebih 8 hektare, ada juga yang mancing ini Pak Blankon, ada mancing, masyarakat adem dengan suasana, mudah-mudahan Kang Husein ada di lokasi, kita bisa bincang-bincang sedikit ya Pak Blankon ya. Ini tiap hari banyak orang mancing. Wah luar biasa, masyarakat dengan adanya Siturawa Arum, mungkin sambil istirahat, buku-buku dapat ikan, ikannya gede-gede, kita lihat berapa bulan yang lalu, ini jalan ini belum ada nih, belum ada, ini kan warung-warung sudah, luar biasa, UMK-nya tumbuh, Siturawa Arum menciptakan lapangan usaha juga nih, buat masyarakat di sini ya. Bisa aja ya Bang, jadi hidup begini ya. Bisa aja, idenya Kang Husein ini luar biasa, salut. Jadi hidup begini. Wow, sepertinya itu mobilnya Kang Husein ini, wah mudah-mudahan beliau ada. Oh iya. Oh iya benar, lagi kumpul sama teman-teman Gapura, wah luar biasa. Oh iya, ada Kang Husein itu. Oke, nah mantap, mantap. Alhamdulillah, Kang Huseinnya ada kayaknya. Ada Kang Huseinnya Bang? Ada, ada lagi nyantai kan. Halo Kang Husein? Wah luar biasa. Putar-putar ya. Ada di sini, wah tempatnya lebih aman lagi di sini. Siap Kang. Siap Kang. Siap Kang. Siap Kang. Siap. 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 Santai aja lagi, ini nih. Lihat-lihat. Kami tadi dari ujung Kang. Dari ujung. Iya. Saya curiga nih, tapi saya lihat mobilnya baru juga nih. Hahaha. Luar biasa. Lugas TV ini makin sukses. Lihat mobil putih siapa saya pikir nih. Saya pikir. Aduh. Dari gimana, tapi saya lihat tulisannya Lugas TV ini. Aduh. Luar biasa. Sukses selalu. Selamat datang nih Bang. Kang Husein. Mohon mengganggu waktu. Oke bang ngopi dulu. Eh Pak, ngopi apa air putih nih? Air putih aja kan. Halo air putih datang. Gimana, gimana Bang? Kang mungkin tim saya kemarin pernah nyambangi Kang Husein ya Kang. Ya. Terkait rencana Harla kita. Lugas TV yang ketiga. Mau kita adakan di Siturawa Arung. Luar biasa perkembangannya. Tempatnya luar biasa. Ada stak. Piurnya. Sangat bagus. Bahkan banyak UMKM. Saya jadi warung-warung membangkitkan UMKM. Luar biasa. Hidup. Oh, toko masyarakat yang satu. Celugo ini luar biasa sahabat Lugas TV. Kang. Ya. Mau tanya nih. Terkait acara nanti. Arwah. Ijin. Ya. Tetap kami minta dukungan dan support dari Kang Husein. Kegiatan ini tentunya ada rangkaian yang paling menarik nanti. Yaitu diskusi publik tentang narkoba. Oke. Saya mau izin Kang Husein salah satu menjadi narasumber kami. Insya Allah. Bagai tokoh masyarakat yang kita dapat informasi konsen juga tentang pertigaan narkoba. Mohon izin nanti surat undangannya kami kirim Kang Sen. Bukan tokoh lah masyarakat biasa. Masyarakat biasa lah. Perwakilan dan masyarakat itu memang merendah banget ya. Belum tokoh kita. Tapi insya Allah jadi masyarakat yang siap berjuang lah. Bersama-sama. Oke Kang. Bicara si Curawa Arum saat ini. Setiap hari masyarakat ada yang mancing ya Kang ya. Banyak sekali mancing. Apalagi sore itu. Bapak lihat sekarang tuh Pak Naga ya. Sampai sana sambil sekeliling masyarakat itu pada mancing. Bahkan sampai pagi ya. Artinya tanpa permisi? Masuk aja gitu? Masuk aja. Permisinya dalam hati aja udah. Gita Allah Gita Allah jadi ada manfaat buat masyarakat. Alhamdulillah gitu. Jadi. Kami di ya Bang ya. Di masyarakat gitu ya kan. Selalu bertanya. Destinasi apa yang saat ini. Yang lagi menarik di kota Celegot. Itu rata-rata menyebutkan si Curawa Arum Kang Sen. Ya. Ini kehidupan masyarakat gitu. Artinya pendapat masyarakat. Ya. Ternyata. Wah memang luar biasa. Apa konsep-konsep ke depan ini Kang? Kang Sen. Yang pertama kita konsep itu bagaimana menyelamatkan dulu. Oh. Menyelamatkan Rawak Arum ini bagian daripada ikon kota Celegot. Yang kedua. Kita pengen memberikan kontribusi dalam masyarakat juga pemerintah. Bagaimana ini bisa diperdayakan. Oke. Ya mancingnya. Atau nanti pemanfaat arena airnya ini. Dijadikan arena apalah segala macam. Dan dayung. Dan yang lain-lain lah. Yang selanjutnya ada UMKM hidup di sini. Ya. Ya itu. Ya tentunya abang lihat itu baru. Ya berapa. Masih ada tahapan pembangunan gitu ya. Tapi sudah dilihat bahwa masyarakat memang setiap sorenya. Setiap harinya itu. Di kala mereka berlibur penuh di sini. Di kunjungi masyarakat. Selain daripada view-nya. Suasananya bagus. Ya ini kan. Sangat luar biasa. Jadi konsep kami bagaimana ini. Supaya dijadikan objek wisata. Oleh pemerintah. Tapi tentunya yang religi. Oh iya. Yang tidak meninggalkan kultur budaya yang ada di kota Celegot. Tadi di sana Kang. Ada jomblo apa tadi. Bukan jomblo. Jomblo saya Kang. Jomblo. Oh itu jomblo. Waduh Kang. Mantap banget itu Kang. Mohon izin Kang. Mungkin nanti diskusi publik bisa kita pakai itu Kang. Boleh. Boleh. Kita siapkan itu untuk masyarakat. Tentunya masyarakat yang memang memerlukan untuk diskusi. Kalau memang itu seperti mausinaga kawan-kawan ya. Silahkan ditempatkan. Tujuan untuk publik kan. Oh. Untuk masyarakat. Tapi yang tujuhnya komersial. Ya kita ada. Sewa juga gak seberapa lah. Hanya uang kebersihan gitu. Oke. Satu hari paling itu 150 ribu. Wow. Itu ukuran untuk kapasitas 40 orang ya. Jadi masyarakat umum boleh. Ya untuk menempati. Untuk apa namanya. Makai tempat itu. Listrik ya. Sudah kita jamin. Termasuk sound system kita kasih. Itu hanya satu hari per 150 ribu. Hanya uang kebersihan. Termasuk arisan dan keluarga mungkin segala gitu. Boleh. Arisan segala macam. Oh. Disewakan nanti. Iya. Sebakan nanti datang. Yang 150 ribu itu udah termasuk. Listrik. Listrik dan semua. Sama aja gak nyewa itu. Maafkan gitu. Namanya kita partisipasi. Siap. Partisipasi. Artinya kalau kita komersial juga enggak. Untuk hanya sifatnya untuk membayar listrik. Sama untuk ya bersih-bersih lah. Mereka yang temen-temen yang bersihkan. Oke kembali ke yang mancing ini Kang. Ada Pak Tono mancing hobi. Contoh nih. Dia dapat dua ekor. Buat dia? Ya buat dia lah. Oh. Jangan kan dua ekor. Satu karung pun satu hari yang penting mancing. Wow. Bukan dengan alat jaring. Bukan dengan alat yang memang merugikan ekosistem disini. Ngerusak. Enggak boleh. Setrum enggak boleh disini. Wow. Sahabat Lugas TV. Ternyata masuk gratis. Masuk gratis. Mancing gratis bawa umpan. Masuk gratis. Iya. Tapi kalau boleh jangan bawa kopi dari rumah lah. Iya. Kalau bisa kopi disini. Bilih disini. Kau kan. Hidupkan juga warung-warung kecil. Gitu. Kan. Jadi sambil mancing duduk. Panggil. Bisa diantak dipanggil itu. Kopi gorengan segala macam. Tentunya. Membantu menghidupkan UMKM. Disitu rawa arum. Ada tanggapan. Eh. Pendapat. Pak Blankom. Gini loh bang. Pak Blankom ini kan ngikutin rawa arum. Ini jadi zaman awal. Ngangkut. A.C. Gondok. Iya. Disitu kan ada podcast tuh. Pak Blankom menganalogikan rawa arum ini. Bagaikan gadis cantik. Sudah mulai kelihatan gadis rumpur. Waktu orang cwek semua. Kotor ya. Kotor. Tertimbal Dumpur. Gak tau aja dimandiin. Cantik. Wah. Ini kayaknya gak main-main. Nanti siapa Blankom ini. Mulai cantik bang. Sudah jadi prima donna sekarang. Iya. Dan mulai dilirik. Bahkan saya dapat informasi. Katanya di hari sampah. Hari sampah nasional. Iya. Katanya mau ada kegiatan disini kan misalnya. Memang ada wacana. Di hari peringatan peduli sampah nasional. Itu tanggal 21 besok. Wow. Tanggal 21 pagi hari besok itu. Yang akan dilaksanakan oleh Dit Airud Polda Banten. Oh. Bersama Pemko Celgon. Iya. Yang insya Allah. Kegiatannya apa itu kan? Ada rangkaiannya itu penanaman pohon. Salah satu intinya penanaman pohon. Pohon yang dilaksanakan oleh Dit Airud Polda Banten itu. Seribu pohon yang akan disumbangkan di Rawarum. Nanti dari pemerintah juga katanya. Orang katanya juga akan ada menyumbang juga. Seribu pohon. Dan jumlahnya 2000 pohon yang akan di. Aduh bisa dibayangkan sahabat Nugas TV saat ini. Adem banget. Iya. Gimana mau seribu pohon. Anggap lah yang tumbuh. 500 pohon gak tau lagi. Betul. Gimana Adam ya nanti. Si itu Rawarum. Oke luar biasa. Ada tambah nih. Udah bergerang tadi bang. Pak Belangkon kemari itu. Kucang perasaan hilang bang. Gak kucang pulang masih ingat lagi. Akhirnya saking adem ya bang. Adem. Adem banget ini. Bagus lah bang. Bagus. Ya silahkan diminum bang. Ya ya. Jadi kami tambahkan sebelum bang menanya persoalan yang lainnya ya. Kami harapkan lah. Dari semua pihak. Ya tentunya media yang selalu mengawal nih dari Lugas TV ya. Kami sangkanya terima kasih nih. Dari awal bagaimana memberikan informasi dari pemerintah. Bahkan hari ini keunjungan mendadak. Saya lagi pas kebenaran ngelamun ngeliat. Pemandang bisa lihat. TV. Coba kamera bisa lihat di sana. Itu bagaimana view nya. Itu jalan tol ya. Itu jalan tol. Jalan tol sahabat Lugas TV. Maksudnya ada di tengah-tengah kota. Industri. Tempat seperti ini. Seolah-olah tidak ada. Apa namanya. Wisata. View. Suasana. Suasana yang. Ternyata ada. Kan gitu kan. Bikin suatu hal yang membisingkan. Di sini masuk kena warung bisa adem. Bisa adem. Ya. Bisa menjenihkan pikiran. Bahkan Pak Blankom berasa punya hutang ketika di sini. Hutangnya hilang. Hilang. Sesaat. Pulangan. Yang punya hutang pun. Kalau pulang dari sini. Insya Allah akan kebayar hutang. Hahaha. Luar biasa. Kalau nggak pakai. Buktikan. Kita bukan musrik ya. Artinya sugesti. Kenapa. Ada perasaan nanti bisa kebayar gitu. Jadi yakin. Nanti inspirasi di sini. Duduk di sini. Ya kan. Termasuk Lugas TV. Berapa kali datang sih. Tahu-tahu udah bawa mobil baru nih. Luar biasa. Kang Usain. Berapa kali kita angkat. Bincang-bincang. Yang terkait situ Rawa Arum. Di bincang-bincang itu. Di pertengahan itu. Selalu Kang Usain itu. Meneteskan air mata. Ya. Karena kita lihat kondisi. Eh. Pes baik ke belakang ya. Keadaannya. Yang dibanyak. Kontrol-kontrol. Eh. Saat ini sudah luar biasa lah. Bisa dikatakan. Udah 60-70 persen. Dan. Raut wajah Kang Usain. Sepertinya udah agak ceria. Saya lihat ini ya. Ya. Harapan kedepan. Ya. Kami berharap pemerintah lebih serius. Lebih serius. Memperhatikan. Dan melaksanakan program yang sudah diagendakan. Yang kami usulkan. Bahwa Rawa Arum harus betul-betul dilakukan pembangunannya. Pertama penataannya. Perawatannya. Itu betul-betul dilaksanakan. Dengan sungguh-sungguh. Bukan seremonial. Sehingga pelaksanaan itu bisa langsung direalisasikan. Dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah. Sampai saat ini pemerintah masih seremonial. Masih cuman memberikan angan-angan. Saya perlu kepastian. Kami ini masyarakat perlu kepastian bagaimana Rawa Arum segera dirasakan. Seperti apa sih keinginan pemerintah. Dan kami sudah suguhkan. Harapan masyarakat seperti ini. Tinggal nanti dikombinasikan antara keinginan pemerintah dengan masyarakat. Saya yakin. Dengan duduk bersama. Dengan bisa diwujudkan oleh pemerintah. Ini akan jadi satu keuntungan yang memang dua belah pihak. Pemerintah juga untung. Dari masukan daerah tentang pajak segala macam. Retribusinya. Ya masyarakat juga pasti diuntungkan. Tentunya memang tidak keseluruhan masyarakat itu. Ada masyarakat di betul-betul yang memang. Kita nanti harapkan bisa berjualan. Bisa segala macam bekerja di sini. Yang memang bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua. Jangan sampai sekali-kali pemerintah memberikan izin. Di lokasi ini. Kepada hiburan-hiburan. Yang merusak budaya. Yang merusak kultur budaya. Walaupun ini nanti wisata. Kami tidak rela. Kami tidak ridoh. Apabila nanti ada tempat-tempat hiburan. Disuhukan misalnya. Karoke. Yang nanti isinya ada jual-jualan miras. Kami tidak ridoh. Tapi ketika hiburan. Walaupun itu. Karoke mau apa. Yang penting. Tidak ada tempat-tempat jualan. Armanya. Pure. Tentang. Wisata. Wisata. Buat keluarga. Wisata keluarga. Tidak ada konotasi. Yang nanti mengarah kepada persoalan masyarakat. Menilai ini negatif. Mereka datang ke sini. Mereka datang ke sini. Silahkan. Tapi tidak boleh merusak. Kultur budaya yang di sini. Jadi mereka yang harus ikut aturan. Ketika nanti rombongan. Bikin acara apa. Terus memamukan. Pasti kami larang. Dan tidak boleh. Tapi ketika berkumpul di sini. Datang ke sini. Ya untuk hanya menikmati. Ya. Menghormati orang-orang di sini. Insya Allah kami buat aman. Oke. Insya Allah kami jamin aman. Terima kasih Kang Hussein. Luar biasa. Bisa menutup. Nambah. Oke. Ini maaf nih. Ini sebatnya bertanya. Ya. Merak sekitarnya. Pantai-pantai yang sudah ada aja. Bagus-bagus tergilas dengan alasan pabrik dan industri. Ya. Ini Kang Hussein melihat danau. Ya nggak terurus. Ece gondok saja. Pala Kang Hussein hidupkan. Ya. Ada apa sih dengan rawa arum. Ya. Apa punya nilai yang bisa dijelaskan. Jadi rawa arum ini memang titipan dari nenek moyang kita. Dari nenek moyang kami. Ada historis yang luar biasa. Pertama sejarah. Bahwa rawa arum ini terbentuk sebelum. Masa daripada rawa arum itu sendiri. Yaitu Telaga Wangi. Cilegon itu adalah. Kedokan air. Atau air kedokan. Cilegon. Ya ini sumbernya. Sebenarnya kami ingin mewujudkan. Bahwa inilah Cilegon. Gitu loh. Cilegon ya ini. Bukan disana yang sekarang kantor wali kota. Atau kantor rumah dinas sekarang wali kota itu. Bukan disana. Disana itu jombang gardu. Jombang kali. Jombang cermara. Termasuk jombang masjid. Ya. Itu disana. Ini Cilegon. Air kedokan ya. Telaga Wangi. Yang kemudian menjadi rawa arum. Gitu. Gitu bang. Makanya kami harus testarikan itu. Supaya pemerintah melek gitu. Jadi bukan hanya membangkitkan tempat wisata yang terkibun Dumpur. Tapi nilai sejarah. Betul. Historisnya ini harus dipertahankan. Bagaimana ini nilai historis yang titip menitip. Daripada nenek moyang kita. Supaya diselamatkan. Untuk apa? Untuk kehidupan masyarakat. Air ini untuk kehidupan. Debit air ini menghidupi seluruh masyarakat rawa arum tentunya. Prioritasnya. Kenapa? Sumur-sumur masyarakat rawa arum. Sumurnya itu dari sini. Kalau ini kering. Maka sumur-sumur juga kering. Nah itulah alasan kami bagaimana supaya debit air tetap terjaga. Ekosistemnya terjaga. Untuk masyarakat juga nantinya. Gitu. Itulah kewajiban kami. Sehingga kami terdorong bagaimana harus menyelamatkan ini. Ya. Gitu Bang. Oke Bang. Siap. Kalau begitu memang semoga sukses dan ada keberkapan buat kita semua. Amin. Siap. Oke. Sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada bincang-bincang santai siang hari dengan Kang Hussein. Ketua Umum Gapura dan juga yang menjadi merawat situ rawa arum ini. Luar biasa. Sebenarnya 8 kecamatan 43 kelurahan. Hai masyarakat kota Celegon. Anak-anak TK usia paut ya. Kata Celegon ternyata berasal dari situ rawa arum. Betul. Ini sejarah. Wah luar biasa. Saya juga sebagai media baru tahu bahwa Celegon itu ada di lingkungan di situ rawa arum. Oleh sebab itu boleh nih semua TK boleh datang ke sini. Kami menikmati belajar sejarah salah satu di kota Celegon yaitu sejarah wisata yang saat ini lagi viral nih. Yaitu situ rawa arum. Terima kasih kamu saya sekali lagi. Kita ketemu. Sahabat Lukas TV jangan lupa hari Selasa. Sabtu ya. Sabtu juga ada kegiatan santunan kita. Ada sunatan masal. Ada bantuan pemulung. Dan juga bantuan kepada Pocan. Dan minggunya kita manting bersama di sini. Tentunya digandeng dengan Gapura ya. LSM Gapura. Dan selasanya hari puncaknya kita berhibur. Tanggal mana? Dengan 28. 28. 28 Februari. Selasa. Mudah-mudahan kita berhibur sana. Karena tema kita adalah hadir untuk berbagi. Dan yang paling menarik di sore harinya. Di tanggal 28 adalah diskusi publik. Yang kurang lebih nanti narasumbernya ada 12 atau 13 ya. Yaitu dari BNN dan macam-macam. Kita ngambil tema ya. Pengedaran narkoba naik atau turun? Lalu siapa menjadi tanggung jawab generasi bangsa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.